Shane Lucas, salah satu tersangka penganiayaan terhadap David, mengaku akan membantu korban memecahkan perkara tersebut. Ada pun pelaku utama dalam penganiayaan terhadap David yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak Rafael Aluntrisambodo. Dalam rekonstruksi yang telah digelar Polda Metro Jaya, tampak Mario menganiaya David dengan kaki dan tangannya sendiri. Sementara itu, Shane dan Age yang berada di lokasi hanya memantau dan sesekali melaksanakan perintah Mario. Selain itu, Shane diketahui berperan sebagai pihak yang memprovokasi Mario agar melakukan tindak kekerasan kepada David. Mario sebelumnya bercerita kepada Shane bahwa ia mendengar dari saksi bernama Amanda perihal tindakan tidak baik David kepada kekasih Mario yakni Age. Kini dalam sepucuk surat yang dikirimkan oleh Shane kepada D, tampak niat dari Shane untuk bekerja sama melawan Mario. Surat itu juga berisi permohonan maaf Shane kepada David. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!